Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa tersangka kasus dugaan suap daging impor. Keduanya merupakan Direksi PT Indoguna Utama Juart dan Arya Arbi Effendi. Juart Effendi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 kamis pagi. Juart diperiksa sebagai saksi mantan Presiden Partai Kadilan Sejahtera, Lutfi Hassan Ishak, yang juga menjadi tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi. Satu jam kemudian Direktur PT Indoguna Utama lainnya Arya Arbi Effendi tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kedua petinggi PT Indoguna Utama ini ditangkap KPK pada 29 Januari lalu. Mereka diduga memberi suap 1 miliar rupiah kepada Lutfi Hassan Ishak melalui orang dekat Lutfi Ahmad Fatonah terkait penambahan kuota impor daging sapi.